Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kompas bagi kami lanjutkan, Saudara. Ada informasi ini pelaku pembunuhan calon siswa ataupun casis bintara TNI AL, Iwan Sutrisman, Telaum Banua, terancam hukuman mati. Karena melibatkan warga sipil, penyidikan keduanya dilakukan terpisah. Penyidikan dan penahanan terhadap Muhammad Alvin ini dilakukan di Polres Sawah Lunto. Sementara penyidikan dan penahanan terhadap Serda Adan Aryan Marsal dilakukan di Poma Lantamal II Padang. Keduanya sama-sama terancam dikenai pasal berlapis sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan terhadap Iwan Sutrisman, mantan calon siswa bintara TNI AL, Serda Adan dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Pada bidana untuk serda sesat 2 POM Adan Aryan Marsal telah melakukan pelanggaran pasal 378 Kalpapik, kemudian 338, 339, 340, Juntuh 5.55 Kalpapik. Dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tercetup paling lama 20 tahun penjara. Sebelum membunuh Iwan Sutrisman, Telau Mbanua, dua pelaku Serda Adan Aryan Marsal dan seorang warga sipil Muhammad Alvin ini membawa korban ke kawasan wisata Tambang Danau Biru, kota Selah Luntoh, Sumatera Barat tahun 2022 lalu. Korban lalu dibunuh di hutan Venus lalu jenazahnya dibuang di kawasan tersebut. Jadi dibawa ke Salah Luntoh, di daerah dia mencari daerah namanya Danau Biru. Ya mau dihabisin di situ, kemudian ke atas masih bolak-bolak sekitar 2-3 kali lah, ya 2-3 kali naik turun-naik turun. Karena almarhum atau korban tidak tahan untuk pengen buang air kecil, akhirnya ada suatu tempat di perkebunan Venus turun untuk buang air kecil. Kemudian dari pihak Serda Adan memutuskan, oh inilah tempat yang tepat untuk menghabisinya. Terima kasih.